Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bu Bapak, Saudari, Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda, adik-adik Salam, bantul kasih, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini, Sabtu 3 April 2021 Kita akan mengambil dari Injil Matius 28 ayat 17 1-10 Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus Dan menggulingkan batu penutup kubur itu Lalu duduk di atasnya Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan Dan menjadi seperti orang-orang mati Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalipkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat dibaringkan Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati Yakini mendaului kamu di Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya Akulah yang telah mengatakannya kepadamu Maka mereka segera pergi Dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar Mereka berlari cepat-cepat Untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka Dan berkata Salam bagimu Mereka mendekatinya Memeluk kakinya Serta menjemah menyembahnya Maka kata Yesus kepada mereka Janganlah takut Pergi dan katakanlah kepada saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan di sana mereka akan melihat aku Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bu Bapak, Sudari, Saudaraku yang terkasih Sabtu 3 April Kita merayakan Sabtu Pascah Malam Pascah Dan sungguh kita nantikan Kita siapkan Empat puluh hari Dalam masa Prapaskah Masa pantang puasa Olah rohani Olah jasmani Olah diri Olah jiwa Semoga sungguh Kita Berhasil Untuk sesuci Untuk memperbaiki diri Meneladan Tuhan kita Yesus Kristus Dan semoga Ini menjadi Keyakinan kita Saya Kutipkan Janganlah kamu takut Aku tahu bahwa Kamu mencari Yesus yang disalibkan Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Seperti yang Telah dikatakannya Ini Malaikat Memberitakan Memberitahu Bahwa sungguh Tuhan telah bangkit Jangan takut Nah semoga Ini menjadi Keyakinan kita Bahwa Yesus Memang manusia Namun dia Sungguh Tuhan Maka kita Tidak sia-sia Yakin Dan percaya Mengandalkan Yesus Dalam hidup kita Dan Tuhan Yesus juga Di akhir Injil hari ini Tuhan Yesus juga Bersabda Demikian Maka Maka kata Yesus Kepada mereka Janganlah takut Pergi dan katakanlah Kepada saudara-saudaramu Supaya mereka Pergi ke Galia Dan disana mereka Akan melihat Aku Nah Tuhan Yesus Memperteguh kita Supaya kita Tidak takut Karena Tuhan Yesus Akan menemani Kita Seperti juga Diungkapkan Dalam Injil Tiba-tiba Yesus Menjumpai mereka Dan berkata Salam Bagimu Kita Tidak takut Jangan Takut Tuhan Akan Hadir Dalam Hidup Kita Dan kita Di Perintah Tuhan Untuk Menjadi Pewarta Kabar Sukacita Kebangkitan Nah Semoga Sungguh Kita Setelah Pasca ini Menjadi Pribadi-pribadi Yang Lebih Berani Untuk Membicarakan Untuk Bersaksi Tentang Tuhan kita Yesus Kristus Mulai Dari Keluarga Kita Tidak Usah Jauh-jauh Untuk Istri Suami Untuk Anak-anak Kita Semoga Mereka Juga Ketularan Tidak Takut Ketularan Berani Karena Kita Mengalami Tuhan Terlebih Di masa Pandemi Ini Semoga Keluarga Kita Lebih Berani Tidak Takut Untuk Menjalani Hidup Ini Meskipun Harus Ketat Protokol Kesehatan Namun Kita Optimis Tidak Takut Dan Sungguh Melangkah Bertumbuh Dalam Kristus Berbuah Dalam Hidup Tuhan Menemani Melindungi Dan Memberkati Pasti Tuhan Hadir Dan Memampukan Kita Salam Bagimu Semoga Kita Semakin Bahagia Memiliki Tuhan Kita Dimulihakan Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkata Lem Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Bapak 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 Bapak